Intro Halo Sobat KeserDroid Bagi Sobat yang menggunakan smartphone Android Pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah root Lebih-lebih lagi jika Sobat memang hobi untuk mengotak-ngatik smartphone-nya Akan tetapi tidak sedikit juga dari user Android Yang masih belum memahami istilah root Android Apakah ini maksud dengan root Android? Root merupakan proses untuk membuka semua akses sistem Android Agar kita dapat mengelola perangkat dengan sepenuhnya Android merupakan sistem operasi yang mengantongi lisensi terbuka Sehingga pengguna diizinkan sepenuhnya untuk mengelola sistem tersebut Hal inilah yang mengizinkan proses root boleh dilakukan pada smartphone Android Dan semua resiko yang terjadi dari proses root tersebut Akan ditanggung oleh usernya di luar tanggung jawab dari perusahaan Google selaku pengembangnya Sebelum melanjutkan videonya Bagi Sobat yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan tips-tips Android menarik lainnya Sebelum Sobat melangkah lebih jauh untuk melakukan root pada Android Sobat Silahkan simak dulu apa fungsi dan akibat yang akan diterima saat melakukan root pada smartphone Android Sobat Untuk yang pertama, saya akan membahas lebih dahulu apa saja fungsi dari root pada Android Fungsi root pada Android yang perlu Sobat ketahui adalah Root dapat menambah, mengurangi, maupun memodifikasi file file ataupun data yang terletak di dalam perangkat berbasis Android Untuk smartphone berbasis Android sendiri, beberapa dari file ataupun sistemnya memang bersifat log Atau tidak bisa dibuka karena penggunanya tidak memiliki izin dari akses pada file-file tersebut Fungsi root Android ini adalah untuk meng-unlock file tersebut Sehingga Sobat bisa menjadi administrator untuk kemudian secara bebas bisa melakukan aktivitas sesuai kebutuhan yang Sobat inginkan pada Androidnya Aktivitas yang bisa Sobat lakukan diantaranya Seperti untuk memaksimalkan kinerja Android Sobat Meng-overclock prosesor bawaan dari Android Serta menghapus aplikasi bawaan Android yang Sobat tidak perlukan Selanjutnya, fungsi root Android juga bisa Sobat gunakan untuk mem-backup aplikasi serta sistem yang ada pada Android Sobat Kemudian, fungsi root pada Android juga memungkinkan Sobat untuk menjalankan aplikasi Meskipun secara spesifikasi aplikasi tersebut tidak mendukung untuk dijalankan pada Android yang Sobat gunakan Selain beberapa fungsi tersebut, sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang dapat Sobat lakukan setelah Sobat melakukan proses rooting pada perangkat Android Sobat Karena hal tersebutlah, kebanyakan dari pengguna Android akan melakukan rooting pada perangkatnya Selanjutnya, karena rooting ini merupakan tindakan ilegal Maka Sobat akan dihadapkan pada beberapa akibat Yaitu, yang pertama Sobat akan kehilangan garansi dari Android yang Sobat gunakan Yang kedua, tidak bisa mendapatkan akses update OS secara otak Yang ketiga, akan berbahaya bagi para pemula jika terjadi kesalahan pada sistem Androidnya Untuk akibat yang keempat, yaitu keamanan pada Android Sobat akan menurun Dan selanjutnya adalah hal yang paling ditakuti, yaitu terjadinya break Baik soft break hingga yang terparah yaitu hard break di ketika melakukan rooting pada Android Sobat Setelah Sobat menyimak penyelasan saya sebelumnya, apakah Sobat mengurungkan niat untuk rooting Ataupun malah tambah semangat untuk melakukannya Jadi saran dari saya, Sobat terlebih dahulu memikirkan baik-baik Apa yang akan Sobat melakukan setelah Sobat melakukan root ini Pikirkan kembali apakah Sobat benar-benar harus melakukan root pada perangkat Android Sobat ataupun tidak Jika Sobat masih merasa awam dan tidak berani untuk mendapati lebih banyak risiko setelah Sobat melakukan root Sebaiknya Sobat perlu berpikir ulang untuk melakukannya Nah, sekian dulu dari saya tentang sedikit penjelasan yang berkaitan dengan root Android Jangan lupa Sobat like dan share video ini lalu subscribe channelnya Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!